Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan dua pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM ke Polda, Metro Jaya. Luhut mengatakan pelaporan tersebut buntu dari kasus pencemaran nama baik yang dilakukan pimpinan LSM kepadanya. Dikutip dari wartakutalif.com, pelaporan tersebut dilayangkan Luhut ke Polda, Metro Jaya pada Rabu 22 September 2021. Dua pimpinan LSM yang dilaporkan atas dukaan pencemaran nama baik yaitu Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Mauli Dianti. Selesai membuat laporan tersebut, Luhut menjelaskan alasannya melaporkan kedua pimpinan LSM tersebut. Luhut menyebut hal itu ia lakukan untuk memperbaiki nama baiknya. Menurut Luhut, sebelum membuat laporan, pihaknya telah dua kali melayangkan somasi kepada Haris dan Fathia atas konten Youtube yang dianggap mencemarkan nama baik. Somasi kedua dilayangkan pada 2 Agustus 2021 lalu kepada Haris dan Fathia. Kemudian, somasi pertama dilayangkan Luhut pada 26 Agustus 2021. Dalam somasinya, Luhut meminta Haris menjelaskan mengenai motif serta maksud dan tujuan dari unggahan di akun Youtube pribadinya yang berjudul Adalort Luhut dibalik relasi ekonomi ops militer Intan Jaya, Jendral Bin juga ada. Ia merasa judul itu adalah berisi fitnah, penghinaan, penyemaran nama baik, berita bohong yang telah merugikan Luhut. Namun, somasi tersebut tak diindahkan keduanya, sebab keduanya tak kunjung meminta maaf atas konten tersebut. Hal itu membuat Luhut mempersangkakan keduanya dengan tiga pasal sekaligus. Saya tadi melaporkan apa, apa namanya, pencemaran nama baik saya, teman-teman polisi. Siapa yang dilaporkan Pak? Tadi siapa? Haris Azhar sama Fathia. Pak, kenapa kemudian mengambil jalur hukum? Karena sebelumnya kan sudah melakukan somasi. Ya, sudah dua kali, dia tidak mau, ya saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Jadi, saya kira sudah keterlaluan, karena saya sudah minta dua kali untuk minta maaf. Tidak mau minta maaf, ya sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi, saya pidanakan dan perdatakan dia. Tadi apa saja Pak yang dikumpulkan Pak? Ya, macam tadi ditanyain, ya saya jelaskan saja. Ada barang bukti yang diserahkan juga Pak ke penyidik Pak? Ya, saya kira ada video. Semua kita sudah siapkan, Pak penyidik, apa yang dikumpulkan Pak penyidik untuk prosesi. Apa saja selain video, mungkin ada percakapan, atau mungkin sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan pihak kedua orang tersebut, Pak? Ya, tidak ada komunikasi. Saya kira Pak Juniper yang tahu. Berarti mediasi sebelumnya pun juga belum ada dari kedua belakang ini, ya Pak? Kamu sudah diberaksumasi oleh Pak Juniper dua kali, tidak ada juga. Ya, kan sudah cukup. Masa kita mau terus-terus? Kan semua itu tidak ada kebebasan absolut. Saya ingin ingatkan kepada publik ya. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi, saya punya hak juga untuk membela ke anuha'azazi saya. Ya, jadi, karena saya tidak melakukan itu. Tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research, tidak ada. Jadi, saya menuntut. Dan ini saya kira pembelajaran buat kita semua masyarakat. Banyak yang menyarankan saya untuk tidak begini. Karena dia bilang nanti, Bapak yang saya bilang, tidak. Saya harus mau menunjukkan kepada publik, supaya manusia-manusia gitu, yang merasa public figure gitu, menahan diri untuk memberikan statement-statement yang tidak bertanggung jawab. Itu saja tadi saya katakan. Mereka sempat menyebut, Pak, ini adalah rencana sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Pak Rumput untuk melakukan kriminalisasi. Ada urusan itu? Bagaimana tanya-tanya dari Bapak Rumput? Ada urusan ke situ itu. Saya tidak sempat waktu mikir situ. Saya mikir kerjaan saya sudah banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rumput. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton!